cantik ini mas bro warnanya agak gelap kalau putih pun ibarat kata jadinya nanti paling kalah mas bro ini bisa dilihat ya ada bisa tebak buat topeng nih tuh wih merah lagi mas bro merah ya unik loh tuh wih cantik mas bro ya tuh ya lumut orang-orang kesini padat ini ya sekitar segini dalam banget kita masih ada satu jam lagi dari sini kayaknya ya kalau saya motor kan pelan berjumpa lagi di jangka batu atau atas temen-temen ya hari ini kita bolang batu lagi ya mas bro ya disini mas bro lama kita nggak bolang batu nggak cari-cari batu makanya habis material di rumah itu ya mas bro ya jadi kita cari batu lagi untuk kita lihat isinya di dalamnya mudah-mudahan ada yang bagus jadi bisa kita bawa pulang mas bro oke ini saya sudah melihat satu batu yang mirip tapak jala mas bro ya ini jasper mas bro jenisnya dan kita nggak bawa yang kayak gini mas bro saya kira tadi ini ya bagus gitu nah ini saya lihat lagi mas bro ada yang jenisnya merah seperti ini tuh wih ini cantik mas bro tuh ya ini biasanya ini jasper panca warna mas bro nih nih ini ada dagingnya di bagian sini nih ya mas bro bisa kita lihat ini kalau diolah nih kayaknya bagus mas bro ntar ya saya cuma coba ambil dulu mas bro ambil dulu ya jelkit potek di sini mas bro tepoten wah ini ada dagingnya mas bro di bagian sini ini dagingnya dagingnya keliling sampai ke sini mas bro iya bagus ini mas bro biasanya mas bro jah wih lumut mas bro eh eh ntar saya kasih air dulu ya biar tambah jelas tuh tuh ya lumut bercorak mas bro ada agatnya juga ada cake-nya juga ya mas bro ya ini yang sebelah sini yang ada merahnya mas bro ya kan tapi nggak kepotek dia cantik mas bro ini oke lanjut jel kita nyari yang lain lagi mas bro ya ini kita simpan sini dulu oke lanjut dulu lama kita nggak bolang mas bro wah ini apa ada lagi mas bro ini apa ini ini biasa aja mas bro nggak begitu menarik ya lama kita nggak bolang karena saya banyak sibukan mas mas bro kemarin ya jadi saya nggak bolang gosok aja di rumah yaitu bukannya gosok banyak betul gosokannya mas bro ya nah ini ada kesempatan sedikit jadi saya bolang dulu mas bro kita nyari-nyari yang berbeda mas bro ya ini dulu kemarin dulu ini digusur mas bro saya sempat-sempat kesini tapi ini becek sekali dulu jadinya nggak ketemu nah sekarang ini kita mau nyari lagi mas bro sudah kering lumpurnya udah pada hilang dan coba kita cari mas bro ya nah ini apa ini mau ini posil biasa aja mas bro atau fosil apa tapi bukan fosil aren ya kita nyari yang fosil aren mas bro kalau ada bukan juga ya mas bro oke lanjut lagi mas bro ya banyak jenis bebatuan yang ada di sini nih mas bro rampor aduk nggak karu-karuan nah karena ini kemungkinan dulunya dataran rendah ya yang perangkat naik dia mas bro ini unik mas bro posil kayu nya tapi ini posil kayu biasa mas bro bukan yang top yang aren nah ini ada mungker-mungker ini mas bro tuh kayak ukuran-ukiran ya kelihatan nggak kasih keringat dulu tuh iya kan untuk pajangan ini mas bro nah simpan dulu situ ya ini posil kayu nya ini banyak sini nih mas bro tapi target saya bukan yang itu mas bro target saya cari yang lain lagi mas bro cari yang ini ya cari yang posil aren atau posil yang unik-unik mas bro ini digusur kesini mas bro cari yang nyari lagi kita ya mudah-mudahan udah menarik dapat rezeki lagi disini nih ada judulnya mas bro di judulnya nih jauh tak potak dulu ya buat tahu ada yang bagus ya alah dalamnya kayak gini kotak-kotak mas bro oke lanjut lagi ya ini adap nih kita posil apa nih wah posil biasa mas bro oke jauh kita lanjut dulu mas bro ya ini nih saya lihat posil bagus ini mas bro udah naren ini Iya kita lihat wah wah gede lagi jenis apa ini ya nih cantik ini mas bro bodi ini cantik banget ini mulus ya kan otak-kotak dulu udah dan aren Oh bukan mas bro bukan aren kayu meranti dia lanjut-lanjut lagi mas bro ya kadang aren tuh bodinya mulus kayak gitu mas bro jadi bodi mulus kayak gitu banyak mata-matanya nah ini apa ini berat ya batu ini mas bro betul ini berat banget ini apa ini ya kalset lah kayaknya kalset ini tapi kalau kalset kan nggak berat dia batunya lanjut lagi apa ya apa ya udah mulai daging ini udah mulai daging ini oh lumut yang banyak kuarsanya itu lah lanjut mas bro nah ini lagi apa ini apa ya teratai kayak ini dia kalau batu bagus ini mulus kayak gini mas bro kulitnya tuh bedakan sama batu-batu yang lain kan ini mulus mas bro jauh potek dulu ya ya teratai nih tapi masih kapur mas bro tuh ya uratnya nih kelihatan kan ini batu teratai bagus nggak ya dan cari kembangnya dulu pecahan kembangnya ya kita simpan dulu situ ya nanti kita ambil eh lanjut lagi mas bro kita belum dapet cekpot mas bro kemudian dapet cekpot hari ini dan bisa kita bak pulang kita jadikan batu atik mas bro ya jadi udah lama banget saya nggak bolang mas bro udah dua bulan kah sempet simbolang sebentar kemarin sama ipar saya tuh kan tapi nih lama lagi garung bolang lagi ini apa ini ini kayak kayak bentuk apa ini ada coklatnya ada hijau-hijau ini tuh tapi kadang jelek itu dalamnya rata-rata kadang kita cari yang lenak ya ini Jasper ini jadi saya kesini agak siang supaya nanti pulang bisa kerjain yang lain lagi ya ini udah jangan berapa nih cantik 2 jam 3 nih ini kadang-kadang bagus kini ini isinya mas bro karena ini jarang dicari lanjut lagi mas bro ya nah tadi gambarnya kegedean jadi mati mati sendiri mas bro bisa turutkan ini jadi full HD ya tadi kita pakai UHD kegedean saya lupa tadi nurunkan anunya jadi memorinya nggak sanggup dia mas bro oke ini ada fosil lagi mas bro itu itu fosil biasa itu mas bro betong dahan ada lagi ya banyak ayam kandang ayam soalnya ini ini apa nih ini fosil ini mas bro iya ini fosil coral mas bro tuh tuh wih putih isinya cantiknya mas bro kelihatan nggak kembangnya ini ini lanjut dulu ya mas bro ya kita lanjut lagi cari yang bagus-bagusnya fosil kayu wah coklat mas bro coklat dia nya oke lanjut lagi jadi sudah lama ini nggak pernah dicari ya payjo sama watutok jarang nyari juga sekarang jadi ini kemungkinan masih ada yang bagus nih ini nggak tahu fosil apa ini mudah-mudahan fosil kayu bagus gede kayaknya mas bro wih gede wih besar mas bro iya kalau dilihat-lihat sini bagus ini padat ini iya sekitar seginilah dalam banget wah gede dia saya kira kecil tadi mudahan kayu bagus bisa jadi corak yang menarik gitu loh wah akhirnya ketabut juga nih mas roh ini tiga kiloan ini beratnya nih padat banget ini mas bro hanya apa ya kayak kulit aren wih kayu merah wah tuh merah kan mas roh kalau kasih keringat dulu tuh ada merahnya mas roh tuh kayu merah wuh cantiknya mas roh wah kita bawa dah ini wadet lagi batunya alhamdulillah alhamdulillah kita dapat kayu yang kayak bulu monyet mas roh ini bergaris-garis ini kayunya nih mas roh melintang dia melawan arah kayunya tuh kayak jarum-jarum ya wuh cantik alhamdulillah kita bisa bawa pulang mas roh oke lanjut ya mas roh kita bawa dulu kita simpan di motor dulu mas roh ya berikutnya kita cari lagi oke jadi kita udah muter-muter nggak dapet-dapet mas roh ini apa ini wah ini bagus ini mas roh ini bagus ini apa ini ya nggak tahu kita lihat dulu ke pinggir dulu mas roh wah ini cek pot kita mas roh gede banget jadi ini sudah lama nggak mbulang tapi semangatnya nih mulai timbul lagi mas roh wah ini ini nih mas roh kita kasih ringet dulu wah iya mas roh ini mas roh ini bisa dilihat ya ada bisa tebak buat apa ini tuk wih merah lagi mas Bro merah wih keras 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 k Amanda gak bisa wah gak gede dia wah ini bro batu warna merah mas bro wii 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 ukurannya luar biasa mantap mas bro cek pot kita mas bro tuh ya Alhamdulillah kita hari ini dapat juga kita akhirnya mas bro merahnya suruh isinya ini tuh bisa dilihat itu ya tembus lagi red calcedon mudah-mudahan isinya kalau kulitnya aja ini tapi saya sudah sukanya mas bro ini belum kita cek malah sudah dapat lagi kita yang ini mas bro luar biasa kita simpen dulu di motor ya kita bersihkan kita cuci dulu ya nanti kalau enggak dicuci enggak ketahuan dia mas ya sudah saya cuci nih tuh wii keren mas bro ini paling beratnya berapa ya lumayanlah mas bro ya udah agak tebal ini dagingnya ini sekitaran segitu mas bro cantik ini mas bro warnanya agak gelap kalau putih pun ibarat kata jadinya nanti lagi paling kalornya mas bro oke nih lagi mas bro yang tadi ya tuh ada merahnya itu bagian sini merahnya mas bro nah ini apa ini ternyata lumut mas bro saya cuci tadi nih mas bro ntar saya cuci lagi wah lumutnya cantik lagi mas bro ntar tuh menarik banget lumutnya mas bro ya halo backlight tuh warna-warni lumutnya mas bro tapi di bagian permukaan sini nih sampai di sini ya bagus barangnya ini kalau dijadikan satu lumutnya ini mantep jauhnya mas bro yang bagian controlannya ini ya di bagian baliknya ini ada juga lumutnya mas bro tapi halus banget ya oke simpan dulu sini mas bro ya sembari kita nyari dulu yang lain lagi mas bro ya ini saya lihat sesuatu satu lagi nih nggak tahu apa ini kemudian bagusnya mas bro apa ini ya tapi coraknya bagus kayaknya mas bro kita protek dulu dah mudah-mudahan cantik dia ya uh suka yuk kropos ya mas bro oke lanjut saya tak nyari lagi mas bro mudah-mudahan ada yang menarik lagi ya kan lama sekali nggak dicari kemungkinan ada aja temanku yang menonggol itu jasper warna merah putih ya udah panas banget mas bro nah disini baru kita selesai nyari sedikit satu atau dua dapat baru kita go pulang ini ada batu unik mas bro tuh ya unik loh ini kayak macam ini zombie sisi naga zombie tapi ini kuasa mas bro jadi nggak sudah kita ambil ya kita lanjut dulu kita nyari yang lebih bagus gitu loh lebih menarik ya jadi ini memang tempatnya batu-batu keras itu mas bro disini dulu saya sempat mau panca warna juga disini tapi ada retakannya jadi saya nggak olah lagi sampai ke bawah sana mas bro ini mudah-mudahan dapat yang menarik gitu loh yang cantik ya ini ada mas bro saya lihat ini hitam tapi ringan batunya tapi ringan batunya kayaknya posil kayu cantik ini mas bro iya hitam ini cantik ini tuh wah bukan posil kayu mas bro dan warna hitamnya sekedar berkamuflase sedia tuh isinya dalamnya kayak gitu kropos oke lanjut lagi mas bro ya itu nyari yang enak gitu loh dipandang dipecah itu kayak sudah kaca gitu itu pasti kristal banget mas bro nah ini apa ini wih nyari yang suaranya melengking sekali mas bro wih sting belum nih kayak meranti kayunya oke lanjut lagi mas bro ya kadang-kadang di bawah-bawah sini banyak mas bro nah ini ada juga ini wah bukan batu biasa jadi kita ini nyari-nyari batu ini kayak nyari-nyari harta karun mas bro karena cuma kita aja yang tahu yang bagus kalau enggak yang bisa digosak ya banyak orang nah ini ada ini 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 kalsedon mas bro ya kan ngeletak kalsedonnya tapi tipis mas bro tipis sekali dia tuh sekitar langsung gitu ya tapi saya bawa mas bro tentu saya bawa ini geletak di sini tadi kalsedonnya nah kita cari di bawah-bawah lagi kan diaduk diaduk-aduk sama ban mobil ini mas bro ini jadi kita angkat semua kita tinggal pungut-pungut aja ini apa ini bukan batu biasa itu mas bro ya ada batu satu lagi ini mas bro wih dalam mas bro ternyata kita ambilkan palu lagi ya kita ambilkan palu lagi ya sejak kita pukul dulu wih nah seperti ini dia mas bro tapi ini masih yang kapurnya mas bro jadi kita nggak usah ambil ya oke lanjut dulu oke mas bro ya sudah selesai mencari tadi kita mencarinya di sebelah sana ya mas bro tadi di bagian sebelah sana dan kita mau balik ke arah sana mas bro kita masih ada satu jam lagi dari sini kayaknya ya kalau saya motor kan pelan jadi sekitar satu jam dari sini dari sini ke rumah ini mas bro dan ini menuju ke pantai ya daerah derawan mas bro ini jalan ini menuju ke arah derawan sana mas bro tamaratwa terdak derawan sana dan ini menuju ke arah pulang ke daerah saya mas bro oke kita balik dulu ya mas bro terimakasih sudah menonton videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh